Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan Diki dan kami adalah The Earth Oke guys, jadi hari ini di waktu yang sangat pagi kita menuju luar kota, tepatnya daerah sebelum ibu kota jadi sebutannya apa tuh? gue juga gak tau guys jadi Poker ya near the central of Jakarta ya itulah jadi intinya kita hari ini mau menepati request lagi dari salah satu customer tercinta kita dewa, bisa dibilang dewa Mitsubishi jangan bahasanya jangan dewa lah entusias Mitsubishi guys yang suka banget modil umurnya jangan dibilang tua jangan dibilang berumur jiwanya itu bisa dibilang masih kepala duan guys, gila sih, bokil banget makanya ini adalah mobil yang ketiga dia emang pengen banget digarap ya jadi bahkan lanjutin garap lagi jadi dia punya semua full mobil koleksiannya itu full modif pokoknya gitu guys gak ada yang standar-standar karena yang namanya standar itu katanya cuma ada di motor atau gak sepeda jadi langsung kita lanjut nah ini lagi mau menjemput salah satu personil personil andalan dan ini masih baru wake up hari ini gantian gue kerjain biar Diki yang bangun gak mau tau Diki yang ngetir juga karena gue pengen bermolor-molor ya guys ntar DJT ini oke jadi ini gue nanti bakal kasih tunjuk perjalanan gimana dan mudah-mudahan dengan adanya vlog seperti ini kalian lebih suka dan tambah betah juga nonton channel earth kita ini jadi pokoknya stay tune terus kita langsung on the way ya see you guys oke good morning satu personil sudah datang good morning good morning butan morgan jadi kita on the way ini trik sekali posisinya kok gak kelihatan gue yang gak kelihatan padahal kan ada iklan guys tuh guys oke popnya ini kita udah semula selesai menjemput-jemputnya ini muka gue pasti kayak dakocan lagi dakocan albino tau gak putih semua nanti di youtube search history cara menghilangkan backlight di Adobe Premiere iya cara menghilangkan backlight di Adobe Premiere oke caranya gampang guys begini bersih semua bercanda guys pokoknya kita lanjut aja di jalannya seperti apa gue kasih percetan-percetan setipis sampai berjumpa di tempatnya oke guys see you bye bye oke guys ngantuk gimana nyetir gak ada capai-capainya sih oke pulang ke mobil lu bawa gimana caranya menyebab iya jalan 1 meter nyampe nya lu aduh toh depan oke guys jadi ini kita sudah sampai kita tinggal pick up the car dan kalau mau kalian lihat bocorannya itu guys ada di kaca spion alias book itu tuh yang warna hitam ambil yang warna hitam sama yang hitam kita lihat yang oke jadi nanti gini gue sekarang akan bawa langsung aja itu mobilnya nanti mungkin kalau pengen biar asik kita review-review tipis kayaknya di rest area asik kali ya ini langsung jalan lagi jalan lagi aja gak sih atau mau kita daerah sini ngopi dulu ngopi dulu kan ya ngopi dulu ya guys ya oke so gue langsung take the car dulu nanti pokoknya kita update chit chat soal mobilnya gimana so ya pokoknya ikutin terus aja guys siap ya oke guys jadi setelah tadinya kita ingin mereview di rumahnya om gue itu ternyata gara-gara keadaan new normal kita kayaknya gak enak banget sih kalau misalkan kita berhenti di satu tempat untuk mereview mobilnya gitu jadi kita pilih untuk langsung ambil mobil tancap gas balik gimana perasaannya Diki ngantuk ngantuk oke ini guys sorry bukannya gue gak pake masker gue pake masker soal gue lepas kenapa karena biar suaranya tuh ketangkep di GoPro ya kan apalagi ini bener-bener kita tuh di rest area guys kalau kalian mau liat kita nih di rest area dan yang mudah-mudahan sih bacotan-bacotan gue tuh kalian bisa denger semua gitu guys pokoknya langsung aja ke mobil guys ini CK4 mobilnya yang kalian bisa liat ini udah ada stiker ya guys ini ada stikernya yang gue sendiri gak tau ini warna apa kayaknya sih white satin gitu ya Diki kayak ini warnanya ya satin white gitu guys ini doff jadi kasar gitu guys ditambah lagi ini udah ada beberapa aksen-aksen yang ditambahkan di mobil contoh kayak front splitter nih guys ini front splitternya gue gak tau ini bikinan siapa yang jelas ini rubber guys atau gak ini kayaknya beli online ditambah lagi ini udah menggunakan side skirt Evo guys side skirt Evo rear add-on yang model Evo juga cuman guys ini gue gue gak ngerti lagi ini mobil gimana ceritanya bisa begini lihat guys jadi kalau kalian liat sisi sampingnya itu menyedihkan sekali guys jadi kayak kurang gitu kan tapi tetep dipasang gue sendiri juga bingung kenapa begitu ya apa sih om itu om gue gak tau gue pengen ngomong apa lagi kenapa ya lagi hilang kali ya itu orang biasanya itu kayaknya dia detail dia biasanya detail gitu kan ketipu-ketipu ketipu ya oke jadi so bukan gue ngejek-ngejek yang bikin bodikit-bodikit seperti ini guys cuman inilah lihat nih gue kasih tau sisi depannya guys tuh gila ini aduh gue gak bisa komen guys ini parah banget sih bodi kita parah banget dan kalian kalau mau liat dari belakang oke lah kalau wing belakang sih not bad karena ini sepertinya asli ini si om udah beli punyanya si F4 nya dan plastik tapi keliatannya aneh banget ini mobil kenapa karena mungkin efek kurep kalian guys ya lihat deh sambungannya parah banget lihat tuh sambungannya parah banget guys gila nah jadi balik lagi guys details matter ya ini gue gak tau speedless banget sih pengen nge-presend ini mobil kenapa karena tadi anak-anak bilang vin keputin aja jeleknya apa aduh parah banget gue takut gak kelar nih vlog di satu part ini guys so gue langsung ringkes aja nih add-on belakangnya kalian mau liat ya seperti itu ya jadi tarikan garisnya gak nyambung ini gak rapet ditambah lagi guys nah jadi bener-bener ini mobil gak tau gue kayaknya barangnya udah gak bener banget ditambah pemasangannya kacau banget gak ada yang nge-fitting ini mobil gitu keliatan banget ini dia nih sisi satunya guys liat gila guys parah banget ya jadi ini kekurangan bahan nih wilayah sini tetep ditempel tetep di wrap gue bingung kenapa bengkel wrapnya gak nyaranin om gue untuk pak fitting dulu gitu sebelum di wrap gitu kan kenapa langsung di wrap aja gitu kayak kok tega banget kayak ngasih saran itu mahal gitu ya dik ya setengah-setengah banget gue jadi yang ibaratkan sekarang pengen ngerjain ini mobil agak gimana aduh kasian banget sih mobil si om nih makanya gue butuh support dari kalian doa dari kalian juga mudah-mudahan ini mobil di tangan tim ad bisa totally mantap gitu guys tuh liat kemasangannya guys wah gue gak ngerti lagi ini kancing-kancingan udah burak semua pelek juga gue gak ngerti ini melek apa nih mudah-mudahan om gue denger om please dapet bahan mobil keren jangan diginiin om parah banget sih gue juga Mitsubishi entusias tapi kalau ngeliat kondisi ada mobil Mitsubishi begini kayaknya aduh ini jari gue udah mulai gemulai ini gatel pengen ngeletek-ngeletek ini liat ini kayaknya ulah si Diki nih diem-diem dia udah mulai ngeletek-ngeletek liat kan lepas buka tangannya kita tuh bukan nih asal kalian tau guys kita ini bukan aliran rasis sama stiker ya Dik ya stiker sebenernya oke cuman kalau kerjaannya begini sih gimana nih ini gue tadi notap eh jangan dong gue yang ngetir kok nih mobil kecerbun malu-maluin belang-belang gila lu tapi guys ini satu yang gue agak sedikit salut sama nih mobil ini udah dustek guys dan mesinnya masih enak banget seger banget interior sih interior OEM lah ini ini masih mulus banget guys dalemannya ori semua gak ada bolong sama sekali cuman ini ada daerah sini sedikit nih kayaknya kena si om nih waktu lagi ngerokok dalam mobil nih jadi toal-toal haha bercanda om dan gue tadi sedikit gratil tangan gue mulai gue gue buka laci ternyata ada setelan nih dustek ya udah pake dustek di tuning by garden speed oke jadi ada dua setelan guys ada yang setelan satu itu buat bejek-bejek abis setelan dua untuk bensin yang biasa jadi itulah keuntungannya dustek jadi kalian bisa menambah tenaga dengan sedikit menipu data alias merubah data si mobil tapi yang gokil dari mobil ini adalah AC-nya dingin banget that's why I like Mitsubishi ya Mitsubishi punya AC ini mobil tahun berapa yes pokoknya apalagi di udara kayak sekarang nih kayaknya 33 derajat nih di perjalanan nih oke daripada ini ngelantur-ngelantur lagi ini anak-anak juga udah pada ready semua jadi kita going going ke basecamp ya balik ya jadi ini gue langsung kasih tau ke kalian mungkin ada di next vlog selanjutnya tentang review ini mobil progressnya mau diapain aja gue bakal kasih tau mungkin juga ini menjadi closing kali ya udah beres gue sebutin deh kekurangannya mobil ini apa satu kurang detail garapannya kedua spare partnya tanggung ketiga apa eh ya lahir api guys tapi dimana ada kekurangan pasti ada kelebihan kelebihannya gue sebutin mesinnya enak adem ori kasih dustek tambah kencang interior good looking fresh engine bake clean dan apalagi dik ya lo ngapain cetek-cetek gue nih yang di jalan dimana ini kebiasaan ini gratil dia gak tau gue yang nyetir lagi aduh ampun pokoknya gitu guys gue udah sebutin kekurangan yang sudah terlihat sekarang sama kelebihannya apa nih mobil asiknya dimana gue udah kasih tau semua pokoknya mungkin ini gue bisa closing langsung guys pokoknya doain kita support terus mudah-mudahan nih mobil jadi yang terbaik tuh suara kenal potnya begitu nah jadi nanti kita bakal rombak dari semua sisi waduh guys pokoknya keep support jangan lupa guys kita punya 7 instagram youtube juga tolong guys subscribe karena subscribe itu gratis dan tentunya bisa menambah semangat kita dalam membuat vlog seperti ini pokoknya thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati